Selamat datang kembali di channel Sipilgo Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan Buat dan kekuatan saya umur panjang berkah lancar Dan tetap menyenangkan Baik, kali ini Saya akan membahas tentang Perhitungan Perkerasan Kaku MDP 2024 Pormatexel Ada 3 Untuk jenis perkerasan kaku Yang pertama adalah Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan Yang kedua Perkerasan beton semen bersambung Dengan tulangan Dan yang ketiga Perkerasan beton semen menerus dengan tulangan Ini saya bagi dua Dengan LHR rendah maupun LHR tinggi Atau berat Jadi untuk perkerasan kaku ini berdasarkan HVHG Bukan berdasarkan VDF Sesuai dengan Bum Perdoman Ini untuk yang di perkerasan kaku Yang lalu lintas rendah Jadi seperti Format sebelumnya juga Tapi ini khusus untuk MDP yang kaku Tinggal pilih kodenya Ini untuk kode Wilayah Provinsi ya sebelah mana Tinggal klik disini Tiga Nanti akan otomatis akan berubah Ini nge-link dari sini Oke sudah Ini untuk umur rencana 20 tahun untuk LHR rendah Misalkan tahun 2024 Tahun 25 untuk I Laju pertumbuhannya Nanti pakai tabel 41 Dan untuk jumlah laju di tabel 42 Di sini nanti akan nge-link sendiri Di sini Untuk lajurnya 1 berapa? 1% Untuk 2 80% Ini untuk CBR-nya Sudah ada formatnya Di belakang Ini untuk data CBR-nya Pakai ICP ya Sudah ada Masuk disini Sudah dipakai Dan ini untuk data LHR-nya Karena ini adalah rendah Maka tinggal Nisi aja Yang di sebelah Yang berwarna merah ini Lalu Di sini ada pembahasan juga Kalau Yang tadi saya bilang Untuk Dari pekerasan Kaku ada tiga Di sini sudah saya Masukkan Peranisan teorinya Ini diambil Dari buku pedulman Jadi Daripada Sumbu Baca Buku pedulman Di sini sudah saya Masukkan Dan di sini Untuk konfigurasi Sumbu kendaraan Dari kabel 8 Ini juga dari MDP Nanti ini Digunakan Hacuan Untuk menghitung Jumlah kelompok Sumbu kendaraan Yaga Atau JSK Ini dari data LH tadi Yang di Terus baru Ini yang VAG-nya Terus ada Rumusnya Dan ini ada Presentasinya Tentuannya ada Delapan Untuk LHR-nya Jumlahnya Dan di sini Ketemu JSK-nya Adalah Rp66.000 Ini ada Langsung Link Kalau Bisa kurang dari Satu juta Memenuhi ketentuan Artinya Di LHR rendah ini Harus kurang dari Satu juta Kalau sudah lebih dari Satu juta Maka tidak masuk ke Benda lalu lintas Berat Ini sesuai Dan ini untuk Frutur fondasinya Sudah dari Bagan desain 2 Dan ini nanti Setelah masukkan Sebelah tadi Yang di atas Ini langsung Link Otomatis Ini akan terisi Sesuai dengan Di sini Kalau dia 6,48 Di sini Di atas 5 Berarti Dia tidak Memerlukan 8,48 Ini perencanaan Tebal jalan beton Jadi untuk yang Di LHR rendah ini Diambil dari SNI 8,57 Tahun 2017 Ini masuk di MDP 2024 Hanya saja Yang di 2024 Untuk jalan lingkungan Tidak masuk Yang masuk Hanya jalan lokal Dan kolektor Dari Data LHR tadi Masuk ke sini Nanti ada Kontrolnya Tapi kalau untuk Jalan lokal ini Dia harus Kurang dari 50 kendaraan Perhari Untuk kendaraannya Untuk lokal Kalau kolektor Dia 50 Sampai 500 Dan Ini sudah Ngeling semua Dan Untuk bahkan Desain 8A Perkerasan Kunturan Atasendah Sudah Muncul semua Tabelnya Ini dari tabel MDP Jadi Tidak perlu lagi Pakai Garis merah-merah Dia langsung Muncul Hasilnya Dan Untuk Desain Perkerasan Beton Juga langsung Muncul Ini dasarnya Dari Sini 8 LR 8 Seperti itu Jadi Isinya Tinggal isi Yang berwarna merah Nanti akan Ngeling semua Lanjut ke LR Berat Untuk LR Berat Ini saya bagi Dua Seat Yang satu Disini GPCP Dan Yang disini Adalah CRCP Plus CRCP Jadi Untuk Perkerasan Beton Semen Bersambung GPCP Yang disini Dan Beton Semen Bersambung Dengan tulangan CRCP Dan Beton Semen Menerus Dengan tulangan CRP Ini ada Satu Seat Ini satu Seat Nah Ini sebelumnya Saya masuk ke sini Ini sudah Saya siapkan Saya buka Untuk Di MDP Di sini Diambil Untuk CSKN Ini di Lampiran Di Buku Panduan MDP 2024 Di sini Ada CSKN Dari Seluruh Provinsi Di Indonesia Ini sudah Saya masukkan Dari Halaman 152 Sampai Halaman 200 Jadi Ini banyak Penget Datanya Jadi Masukannya Satu Satu Semua Ini Saya masukkan Ke perhitungan Jadi Semua CSKN Sudah terakumodir Untuk Slow Bukusi Di Indonesia Jadi Agak lama Bikinnya Ya karena Ini Banyak Sekali Data-datanya Yang harus Saya masukkan Ini Termasuk Salah Satu Perhitungan MDP Yang paling Umit Yang pernah Saya bikin Ini Sampai Elemen 200 Ini Elemen 200 Ini Harus Masuk Semua Dan Ini Di Persekerah Sekaku Sudah Saya Masukkan Di CSKN Ini Yang Dari MDP Masukkan Kesini Juga Datanya Banyak Ada Ada 32 CSKN Dalam Seluruh Provinsi Di Indonesia Terus Caranya Gimana Caranya Isi yang warna Menah Sama Kayak Yang Lalu Luntas Rendah Ini Adalah Kode Untuk CSKN Di Setiap Provinsi Di Seluruh Indonesia Misalkan Satu Ini Akan Pindah Otomatis Ke Lima Otomatis 22 Ini Juga Akan Matematis 31 MTB 21 Jawa Timur Begitu Ya Terus Lalu Umur Rencana Umur Rencana Diambil Dari Tabel 2 Jadi Disini Sudah Saya Sediakan Kolomnya 10 20 40 Diambil Dari Sini Tinggal Masukkan Saja Tahun Sama Untuk Laju Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Dari Tabel Ini Tinggal Dimasukkan Terus Jumlah Hacur Ini Sudah Saya Masukkan Di kolomnya Tinggal 1 Sampai 4 Ini Dari Sini 1 Sampai 4 Oh Ya Yang Ini Tadi Belum Saya Masukkan Nanti Saya Masukkan Tapi Nanti Yang Setelah Saya Upload Dari Video Ini Sudah Saya Perbaiki Terus Ini Yang J BCP Ini Khususus J BCP Disini Ada Kodenya Cuma 1 J Dan Ini Otomatis Dari Sini Nanti Muncul Reliabilitasnya Dan Jenis Material Bau Betonnya Tinggal Pilih Beton Atau Selain Beton Ini Juga Nanti Berpengaruh Diberitung Ini Saya Masukkan Juga Untuk Dasar Dasarnya Ini Juga Sama Ada Teorinya Dan Ada Tabel Yang Harus Dimasukkan Makanya Saya Masukkan Semua Tinggal Dibaca Daripada Baca Yang Di Buku Beton Ini Sama Juga Tinggal Masukkan LHR Nanti Ini Ada Beberapa Teori Yang Saya Masukkan Tapi Ini Bermanfaat Juga Masukkan Seperti Ini Juga Masukkan Karena Nanti Pengaruh Diberitungan Dan Apabila Ada Yang Lupa Nanti Bisa Dibaca Disini Daripada Baca Di Buku Beton Terus Ini Yang Dipakai Adalah Bagian Desain 8 Ini Juga Dipakai Nanti Untuk Perhitungan Perencanaan Sambungan Ini Rumus-rumus Saya Masukkan Masuk Tabel Jaman Terungsi Saya Masukkan Untuk Dasar Perhitungan Nanti Sudah Ada Disini Tinggal Nanti Isi Yang Berwarna Merah Saja Sampai Bawah Ini Banyak Dan Ini Adalah Dari Sini Sudah Mulai Analisanya Perhitungannya Ini Dari Data LR Tadi Yang Di Atas Masuk Kesini Otomatis Nanti Totalnya Berapa Dan Untuk Proporsi Jenis Gendaranya Ada Berapa Disini Dan Untuk JSKN Ini Ketemu 84 Juta Dengan Data LR Yang Masukkan Itu Data Ngarang Artinya Hanya Contoh Saja Dan Ini Untuk Di Baggan Desainnya Sudah Otomatis Nanti Akan Muncul Nilai Yang Disini Kalau Ini 6,48 Berarti Dia Tidak Memerlukan Menopang Tapi Kalau 4 Berarti Perlu 20 Kalau Dia Kurang Dari 10 Kalau Lebih Dari 10 Juta Dia 4 Berarti Ada 20 Milim Ini Sudah Otomatis Juga Ini Tinggal Masukkan Berwarna Merah Saja Nanti Akan Ketemu CBR Revalent Dari Tabel Fondasi Bawah Ini Dari JSKN Yang Sudah Ditung Di Atas Ini Sudah Ngelik Jadi Tidak Perlu Masuk Tabel Tabel Ada Di Atas Yang Tadi Sudah Jelaskan Dan Untuk Nilai CBR Covalent Yang Sini 5 2 4 6 Itu Dari Sini Karena Ini Tidak Cukup Lebih Dari 15 Maka Kalau Ditarik Garis Ke Atas Terus Dengan Dipadukan Dengan Beton Kurus Yang Ini Maka Ketemulah 75% Untuk CBR Efektif Nanti Setelah Dari Hubungan Ini CBR Efektif Baru Tebal Beton Perasaan Kaku Nah Kalau Ini Dari Kalau 250 Ini Otomat Suka Ini Dari Tabel Yang Di Atas Saya Jelaskan Tadi Dan Dicoba Menggunakan 300 Millimeter Dari Dari Sini Kita Bisa Nyoba 250 Atau 300 Dari Coba Nanti Masuk Atau Enggak Terus Baru Masuk Repet Esi Beban Repet Esi Beban Ini Dari BDF Ini BDF Dari Sini Jadi Ini Sudah Ngeling Semua Jadi Misalkan Kalau Ini Tadi 21 Jaman Timur Ini Sudah Ngeling Dari Sini Jadi Untuk Di STR Saya Besarkan Dari STR T Untunggal Loda Tunggal Ini Untuk Yang Bepan Kelompoknya 10 20 Ini Isi Yang Ada Nilainya Nilainya Sampai 110 Kalau Yang STRG Sumbu Tunggal Ruda Ganda Ini Dari 10 Sampai 17 1 70 Nah Itu Ngeling Kesini Nah Ini Nanti Ini Sudah Ngeling Kesini Tadi Jadi Ini Otomatis Sudah Ngeling Sampai 110 Sama Dengan Disini Sudah Ngeling Semua Dan Ini Ada 0 Artinya Ini Saya Desain Untuk Seluruh Indonesia Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Yang 0 0 Kayak Gini Tinggal Diden Saja Di Hite Disembunyikan Sama Dengan Yang Di Ini STRT Ini STRT STRG Sama Kalau Misalkan Ada Seperti Ini Tinggal Di Hite Aja Jangan Di Hapus Tapi Di Hite Artinya Ini Sudah Saya Filter Saya Menggunakan Hite Disini Ini Kunci Filter Semua Jadi Kalau Misalkan Ada Nilainya Disini Gihatan Otomatis Muncul Kalau Dia Tidak Ada Nilainya Kayak 0 0 0 Otomatis Dia Hilang Ini Juga Sama Tinggal Di Hite Juga Seterusnya Nanti Pokoknya Yang Ada 0 0 Ini Di Hite Karena Ada Sesatu Promis Itu Ada Yang 0 Ada Yang Ada Ada Yang Penuh Nanti Sampai Sini Ini Sudah Saya Patus Jadi Jangan Di Hapus Tapi Di Hite Saja Pakai Ini Nanti Di Hite Saja Setelah Ini Semua Selesai Sampai Di Tabel F Nanti Baru Ke Faktor Lelahan Fatigue Dan Erosi Ini Juga Otomatis Dari Atas Nanti Equivalent Fatigue Sama Erosi SE Dan F3 Ini Otomatis Sudah Langsung Muncul Dan Disini Langsung Muncul Juga Untuk Tabel Fatigue Sama Erosi Ini Unlimited Ini Hasilnya 0 G Ini Juga Sama Nanti Yang Disini Sekali Lagi Yang Masih Ada Tujuan 0 Jangan Di Hide Di Hide Saja Karena Itu Nanti Pengaruh Nya Banyak Kalau Dihabus Cukup Di Hide Saja Sembunyikan Dan Seterusnya Ini Tabel I Terus Ini Tabel C Ini Karena Banyak Jadi Bikin Rumusnya Juga Lumayan Lama Nah Sudah Akhirnya Sampai Di Tabel K Nanti Untuk Erosi Fatigue Tinggal Dilihat Disini Kalau Dia Kurang Dari 100% Artinya Ini Lebih Dari 100% Artinya Berarti Kurang Bagus Makanya Beton Harus Ditambah Tebal Kita Naik Ke Atas Untuk Tambahnya Disini Coba Kita Terus 30 350 Millimeter Untuk Tebal Kita Cek Lagi Ke Bawah Nah Ini Sudah Oke Artinya Untuk Kerosakan Eros Di Bawah 100% Artinya Sudah Oke Berarti Untuk Tebal Menggunakan Tebal Beton 350 Millimeter Terus Baru Masuk Kesimpulan Dari Hasil Analisa Kerosakan Fatigue Dan Erosi Maka Tebal Kelas Yang Kaku Adalah 350 Sudah Ada Susunannya Seperti Ini Untuk Beton Semen Lapis Belisi Bawah LFA Kelas A Timbunan Pilihan Dasar Ini Semua Sudah Ada Untuk Susunan Tebal Baru Untuk Sambungannya 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 Sudah Ngeling Semua Nah Kalau Untuk Yang Ini Ini Lebar Plat Sesuai Ini Adalah 3 Sampai 4 Kita Pilih 3,5 Untuk Lebar Plat Dalam Satu Lajur 3,5 Jadi Kalau Dua Lajur Adalah 2 Kali 3,5 Total Lebar Badan Jalanya 7 M Terus Panjang Plat 5 M M M M M M Jarak Sambung Susun Pas Sampai 5 M 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 Untuk Double Diameter 38 Jarak 300 Dengan Panjang Dowel 45 cm Atau 450 M M M M Juga Dengan Dibar Juga Seperti Itu Nanti Seperti Ini Susunannya Ini Untuk Gambar Dari Tampak Atasnya Sudah Kelihatan Jadi Untuk Jarak Memanjangnya Dari 5 M 5 M Dan Ini Untuk Lebarnya 3,5 3,5 7 M Ini Untuk Dombol Ini Untuk Dibar Semua Sudah Ngeling Selanjutnya Untuk Yang Disini CRCP Dan Untuk Di CRCP Ada Satu Sit Tinggal Disi Sama Isinya Berwarna Merah Saja Masuk Ini LAR Nanti Akan Ngeling Kebawah Secara Otomatis Nah Ini Juga Tabel Konfigurasinya Sama Nanti Tinggal Isi Saja Terus Lanjut Sampai Disini Ini Baru Nanti Masuk Analisanya Ini Otomatis Analisanya Nanti Untuk Totalnya Berapa Dan Dua Posisi Di Sinaranya Ada Berapa Sekarang Ada 62 Juta Dan Untuk Bahan Desainnya 6,48 Tidak Mampu 300 Perumpaan Ini Samakan Yang Yang Jelas Seperti Ini Tabelnya Nanti Tenggling Otomatis Ini Juga Sama Tinggal Disi Berwarna Merah Ini Sepertinya Tadi Ini Karena 52,48 Dekat Jauh Dekat Atas Dengan Kudus 150 Kilometer Yang Disini BK Ini Ketemu 75% Untuk Sebera Efektif Kita Coba Ini Ketemu Kalau Dari Sambungan Ini Ketemu 230 Tapi Kita Coba 230 Kita Masukkan Nah Ini Juga Seperti Yang Tadi Ini Dari CSK Ini Untuk Jawa Timur Ini Akan Ngeling Otomatis Untuk TRT Nanti Hide Atau Sembunyikan Yang Ada Terus 0 Di 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 Pengaruhi Rumus Ke Bawah Nanti Kalau Beda Popinsi Nanti Masih Nambah Nambah Kalau Ini Nanti Nggak Nggak Dihat Aja Lanjung Sampai Bawah Sampai Ketemu Ini Faktor Fatigue Ini Dari Dari Sini Kita Akan Cek Berapa Jumlah Fatigue Sama Erosinya Ini Sebenarnya Dari Ini Beton Kurang Kebal Kalau Paket Karena Ini Lebih Dari 100% Kita Rubah Rubah Di Sini Kita Coba 330 Mili Dan Ini Oke 47 0,47 Kurang Dari 100% Ternyata Masuk Kalau Kita Coba Ke 250 250 Oh Ini Masuk Juga Berarti Ini Tebal 25 Centi Nanti Komposinya Seperti Ini Sudah Leling Semua Dan Ini Nah Ini Untuk Khusus Untuk Yang Ini Ada Saya Kasih Warna 2 Ini Untuk CRCB Dan Ini Juga Nomor B Ini Untuk CRCB Nanti Pilih Salah Satu Sesuai Yang Di Atas Sini Nah Yang Pilih Apa Kalau Disini Cilih CRCB Maka Yang Di Bawah Tadi Harus CRCB Kalau Yang Dipilih CRCB Maka Yang Di Nah Kalau Yang Dipilih CRCB Ini Berarti Yang Di Bawah Yang CRCB Ini Di 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 Bikinnya Satu Kali Tapi Kalau Yang Dipilih Adalah CRCB Yang Di 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 N Nah Nah Ini Sudah Denging semua 3 5 8 18 24 15 ayr Ini 11 Ini Tinggal Isi Yang Berwarna Untuk Gravitasi Sama Nanti Akan Mensch Otomatis Kita hand Untuk Kulangan Lintang Sama Memanjang 12 Sudah Oke Semua Seperti inilah hasilnya Dan untuk yang di CRCP Sama Kita tulis Ini Kalau ya ini tadi kan masih CRCP Bukan CRCP Ini membingungkan Antara CRCP sama CRCP Ini kata ganti dulu Ke CRCP Kita turun ke bawah Nah ini CRCP Berarti yang di atasnya ini Harus di Hide Ini harus di hide Kita pakai yang ini Nah disini terus saya Panjang plat sesuai kemampuan Ini kalau sesuai dengan NBB Bahasanya begitu Jadi untuk CRCP ini penanganannya Pelaksanaannya sesuai kemampuan 2 meter Tapi kalau sesuai PTD nomor 14 tahun 2003 Itu adalah 75 meter Tapi kita ngikuti yang di NBB 2024 Sesuai kemampuan Disini bisa ditulis berapa saja Sesuai kemampuan Ini saya tulis 20 Untuk contoh Dan untuk kuat tekannya Ini sudah Ada semua Tinggal masukin saja Dan Ini sudah langsung keluar Otomatis Dan disini tinggal pilih Berapa Dimasukkan Di Meternya Nanti oke Dan Ini untuk di Jarak teoretis antar retakan Juga sama Nanti akan muncul sendiri Dan untuk yang di CRCP ini Ada 3 kontrol Itu kontrolnya Yang ini Untuk panjang Jarak teoretis antar retakan Itu antara 150 sampai 200 cm Jarak tulangan itu 100 sampai 225 mm Dan diameter tulangan Itu 12 sampai 20 mm Ini memanusyarat semua Ini kalau tidak memanusyarat Dia akan muncul sendiri Misalnya Terus Ini Untuk komposisinya Dan ini Untuk gambar Seperti Mungkin ini saja Semoga bermanfaat Dan apabila Resalahan Mohon dimahafkan Dan salam Sipirku Sipirku